Oke guys, kini saatnya kita menjawab ya fungsi dari marking yang sudah kita bikin ketika sudah cor lantai di video sebelumnya ya Jadi sesuai komentar di atas itu betul sekali untuk bikin cor sepatu kolom dan juga untuk mengetahui siku bangunan Lebih tepatnya kita yang bikin siku bangunannya ya Jadi markingan level ini, markingan yang di lantai ini untuk bikin sepatu kolom seperti begini ya Jadi kita setting tiang kolom ini dari bawah dulu Jadi kalau Anda sudah bikin begini, nanti posisi tiang di bawahnya sudah benar Tinggal nanti biar lurusnya gimana, Anda tinggal tarik benang lot di posisi ketika sudah setel besi sama backistingnya sebelum melakukan cor Anda tarik benang lot, nah kalau sudah lurus kan enak Nah kalau Anda tidak bikin sepatu kolom, kan teknik itu kan berbeda-beda dia ya Kalau misalnya Anda tidak bikin sepatu kolom dulu, Anda langsung naikin backistingnya tiang kolom ini Nanti ketika Anda setting di atasnya, di bawah juga bisa ikut lari dia ya Jadi lebih bagus Anda bikin dulu sepatu kolom seperti begini Artinya posisi kolom bawahnya itu sudah pas, posisinya tidak akan lari lagi Tinggal nanti setting lot, atasnya sudah lurus, baru Anda skor kuat Nah ketika Anda skor kuat itu, jadi nanti dia pas ngecor tidak akan lari-lari lagi dia ya Yang kedua juga setiap posisi tiangnya sudah lurus Nah kalau Anda tidak bikin markingan, tidak bikin sepatu kolom Kadang tiang ini sama tiang berikutnya bisa lari, misalnya 5 cm disana lari lagi Nah itu yang bikin bangunan tidak siku dia ya Jadi kalau dia misalnya mereng posisi tiangnya, Anda ikuti pula pasang batanya lurus Nah bangunan tidak siku ketika pasang keramik atau granik ketahuan Dan ketika pasang pelafon juga ketahuan bangunan itu tidak siku dia ya Jadi kita biar bangunan itu siku dan rapi, plasterannya tidak terlalu tebal Kita bikin marking supaya setiap posisi kolom-kolomnya bisa lurus Nanti pasangan batanya juga enak dia ya, siku semua dia ya Jadi semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua Kesep